Mereka telah menerima SPD Banyak orang tahu yang tanya Bagaimana reaksi Fadil? Apa jawabannya? Reaksi Fadil sebagai anak muda Sebagai orang yang barangkali Perubah itu matang Jawabannya dia sedikit Beruntak dalam mengerti kenapa Dia langsung video pola saya Ini kasus Mohon maaf Kasus spiral Tetapi ini amat sangat memalukan Kalau ini harus dikubah terus kebukaan Saya berharap Saya berharap tadi Kalau memang sudah mulai tenang hati Sudahlah Tunggu ini berapa-apa tahun Mitahkan aja mereka Ini saran saya Pihak Nikita Mirzani menolak Untuk berdamai dengan Fadil Bajideh Dan Rasman Arif Nasution Di kasus Laura Mirzani Maupun laporan yang telah dibuat Oleh Nikita Mirzani Untuk Rasman Sang Pengacara Tidak ada sebuah kalimat perdamaian Tidak ada kata perdamaian Yang akan muncul dalam perkara ini Yang ada Ikutin proses hukum Sebagaimana yang diatur di dalam hukum Ancamannya Perkara ini Ikutin saja prosesnya Jadi jangan berharap Ada sebuah hal Dimana Nikita akan Memaafkan Nikita Mirzani sendiri Menegaskan bahwa dirinya Tidak mau berdamai Dengan orang yang sudah Merusak Masa depan putrinya Apalagi Sang Pengacara Rasman Arif Nasution Yang sebelumnya Dengan pongah Menantang Nikita Mirzani Di depan publik Hal itu Menjadi salah satunya Saya mau lihat Sekuat apa Nikita Mirzani Di negara ini Saya mau lihat Sehebat apa Dia Dalam membela diri Dan saya mau lihat Yang katanya Ada orang Yang Bekap Bekap Dia Namun setelah naiknya Tahapan Proses Kasus Fadel Bajideh Dari lidik Menjadi sidik Mereka Yakni Fadel Beserta Tim kuasa Kunya Mulai berasa Ketar ketir Mereka telah menerima SBD Banyak orang Tauh menentang Bagaimana reaksi Fadel Apa jawabannya Reaksi Fadel Sebagai anak muda Sebagai orang Yang Barang dari Perubat itu Matang Jawabannya Dia Sedikit Berontak Dalam pengertian Apa Dia langsung Video Pol saya Bahkan Ketika kami Rapat Zoom Karena saya Sekarang berada Dulu Pol saya Beliau Menantangkan Kepala saya Oh Saya bersumpah Saya tidak Melakukan Apa yang Dikudukan Tapi Kenapa Bisa Naik Saya Jelaskan Naik Sini Itu Pendidik Sudah Pendidik Dua Dari Terkai Laporan M Terus Saya Jadi Tersangka Saya Belum Tentu Kalau Tersangka Bagaimana Objek Tahan Gak Saya Cerita Padai Saya Bilang Kalau Dikalahan Tergantung Pasal Yang Disangkakan Tersangkanya Ada Dua Pertama Dugaan Precih Hati Seksual Atau Berhubungan Intim Yang Kedua Dugaan Aborsi Kalau Aborsi 4 tahun Apakah Dapat Dahan Sama Subjektifitas Tapi Tersangkanya Masuk Bagaimana Teras Anak Di Bukum Maka Lebih Memungkinkan Bukum Terus Diatanya Kalau Saya Tidak Melakukan Bagaimana Maka Saya Katakan Jawaban Saya Kita Lihat Perkembangan Lebih Lanjut Ketika Nanti Fajal Dibriksa Kita Akan Tanya Kita Akan Lihat Apa Kuti Yang Dibilit Oleh Berikutnya Kita Akan Lihat Bagaimana Respon Dari Bapak Kapolres Metro Jakarta Selatan Dari Bapak Pasal Eskrim Kapolres Metro Jakarta Selatan Karena Saya Sudah Berkomunikasi Baik Melalui JPR Baik Melalui Surat Kepada Kapolres Metro Jakarta Selatan Disinggung Upaya Damai Yang Dilakukan Oleh Pihak Fadel Bajideh Melalui Kuasa Hukumnya Rasman Arif Nasution Nikita Mirzani Dengan Tim Hukumnya Pahmi Bahmit Yang Sudah Mengantongi Bukti Bukti Secara Lengkap Mengatakan Bahwa Mereka Menolak Untuk Berdamai Dengan Fadel Bajideh Yang Di dalam perkara ini Mungkin semuanya Biar-biar Faham Kan banyak sekali nih Salah satunya Salah satunya Ada yang bilang Supaya Dimediasikan lah Dipertemukan lah Dilakukan apa RJ lah Segala Yang jelas Itu mustahil Semua dilakukan Tidak ada Sebuah kalimat Perdamaian Tidak ada Kata perdamaian Yang akan muncul Dalam perkara ini Yang ada Ikutin proses hukum Sebagaimana Yang diatur Di dalam hukum Ancamannya Perkara ini Ikutin saja prosesnya Jadi jangan berharap Ada sebuah hal Dimana kita akan Memaafkan Atau Perkara ini terjadi Sebuah perkara Itu mustahil Om Fahmi Tadi sempat disinggung Soal penelakaran Ya Selama dua tahun Perkarannya ada di atas Prosesnya di atas Tindak pidana Terkait perlindungan Terhadap anak Dugaan ada kejahatan Terhadap anak Di bawah umur Itu saja Bagaimana Kita mempersiapkan diri Terkait dengan laporan ini Jadi Ini laporannya Ada di atas Siapkan diri anda Ke atas Saya gak akan Anggapin Ngapain kita tanggapin Hal-hal yang Kalau anda tanyain Bagaimana proses ini Bagaimana alat bukti Bagaimana visum Saya jelaskan Tapi hal-hal yang Tidak ada relevansinya Karena proses ini Saya ingatkan sekali lagi Dugaan tindak pidana Kejahatan terhadap Anak di bawah umur Anaknya Nikita Mirjani Anak yang di bawah umur Belum 18 tahun Pada saat kejadian Ingin tahu masalahnya Anda ingat-ingat Apa kejadian Pada bulan April Kejadian pada bulan Juni Sudah itu saja Saya kasihkan Lebih lanjut Anda persiapkan diri Persiapkan diri Yang baik Supaya datangnya Tidak telat Supaya tidak bingung Tiba-tiba sakit Dan sebagainya Yang beda sih Telas jawaban pengacara Yang terimpat Terima kasih Dari statement Yang disampaikan oleh Raswan Arif Nasution Saat reskon hari ini Menunjukkan bagaimana Kualitasnya Sebagai lawyer Dari Pak Delbagide Apalagi Dia juga Membawa Pengacaranya Saat dia Menghadapi Hotman Paris Putapea Sesuatu yang cukup Menarik disini Terutama Di tes konferen Hari ini Dan bagaimana Tanggapan Nikita Mirzani Dan kuasa hukumnya Bahmi Bahmi Menyikapi Manuver-manuver Yang dilakukan oleh Raswan Arif Nasution Tentu saja Mereka Ya ini Nikita Mirzani Bersama kuasa hukumnya Tidak akan pernah menerima Perdamaian Dalam bentuk apapun Yang diajukan oleh Keluarga Fadel Maupun tim kuasa hukumnya Mereka Semua pada kekeh Untuk Bisa Memproses Terlapor Fadel Al-Fajar Bagi deh Untuk memberikan Efek jera Yang nantinya Hal itu Akan menjadi Presiden Bagi Remaja-remaja lain Yang memperlakukan Anak di bawah umur Berbuat tidak senonoh Asusila Pada anak di bawah umur Agar tidak Menggampangkan Karena Terus terang saja Pidananya berat Dan hal tersebut Adalah Kasus khusus Yang ini penanganan khusus Dimana Seperti yang disampaikan oleh Banyak pakar hukum Bahwa Kemungkinan terlapor Untuk Segera ditahan Itu adalah Sesuatu Keniscayaan Suatu keharusan Yang memang Harus dilakukan Oleh penyidik Agar nantinya Yang namanya Kasusnya Tidak Melebar Kemana-mana Ya Saling lapor Dan lainnya Ya Disini Cukup menariknya Dimana Di awal Rasman Begitu keke Begitu Pongah Begitu Sombong Sampai Sampai Dia Bertanya Tentang Bekingan Nikita Mirzani Padahal Dirinya lah Yang berusaha Untuk Mempengaruhi Hukum Dengan Manover-manover Menggunakan Nama-nama Pujabat Hingga Pak Presiden Namun Hal itu Tentunya Polis Metro Jakarta Selatan Pun Tidak Bodoh Mereka Juga adalah Orang Terpelajar Dan mengerti Trik Aras Man ini Yang berusaha Mengadu domba Berusaha Mencari Viral saja Sehingga Pihak Humas Polis Metro Jakarta Selatan Menanggapi Dengan santai Statement Statement Yang Tentunya Cukup Memukul Pihak Fadel Fadel Bagideh Dengan Dinaikkan Kasus ini Menjadi Sidik Jadi Si Fadel Ini Langsung Was-was Dia takut Langsung Dipenjara Di Bui Di Bui Imunitas 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 Sebagai Pengacara Pengacara Dengan Beli ijazah Pengacara Yang Soal Masa Tindakan Yang Menyumpa Melawan Hukum Ia Lakukan Harusnya Pengacara Melindungi Klien Bukan Sebaliknya Seperti Rasman Di kasus Ini Bagaimana Kalian Jangan Lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Keuuan Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah Air Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu Saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Terah Menonton Yuk Bye 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 Tentang Tentang Tentang